Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Karena kita punya liputan tentang Kentato juga, seperti apa dan bagaimana gitu ya, melihat langsung ke studionya ada apa aja di dalam studio Kentato sendiri. Ini cuplikannya. Salah satu keunikan dari seni tattoo adalah pada tattoo, kesalahan kecil berarti fatal. Karena kesalahan sekecil apapun akan terus melekap dari bawah seumur hidup pada tubuh yang ditato. Karena itu, seorang statuis dituntut untuk teliti, sabar, rapi, disiplin, mulut, serta memberi kapabilitas dan skill. Mentato harus terampil dan ahli dalam meramuk karya menjadi sesuatu yang bernilai seni. Sebuah gambar yang telah melekat pada tubuh seseorang akan selamanya menghiasi kulit tubuh yang ditato. Oleh karena itu, seorang profesional harus sangat memperhatikan aspek tersebut. Kentato Studio membuka kesempatan bagi masyarakat umum untuk mempelajari tentang tattoo, ataupun untuk menjadi tatuis profesional. Melalui program pelatihan dan kursusnya yang beralamat di Perumahan Marga Hayuraya, Metro Soekarno-Hatta ST, Jalan Venice Timur 10, nomor 420C, Bandung. Saya buas di sini, kursus sekolahnya. Kursus tattoo di sini, bukan dari tattoo saja, tapi membuka. Satu, membuka dari tattoo-nya, itu sekolah gambar, sekolah luki, sekolah air berat, sampai sekolah musik juga. Itu berkaitan dengan berkesenian. Menurut Kent, selaku pimpinan dari Kent Tattoo Course, keahlian dalam menggambar bukanlah sesuatu yang mutlak untuk menjadi seorang tatuis profesional. Karena dengan menggunakan teknik-teknik yang akan diajarkan di Kent Tattoo Studio, para peserta kursus akan dengan cepat menguasai teknik menggambar yang diperlukan dalam membuat sebuah tattoo. Jadi bagi yang belum bisa menggambar, jangan berkecil hati untuk menjadi seorang tatuis profesional. Saya membuka kelas di sini, bukan dalam arti kata, sepuluh orang bisa masuk di sini. Di sini saya membuat pilihan-pilihan orang tersebut. Satu, memang butuh, bukan karena hobi. Kalau hobi kita enggak. Karena kenapa yang diambilnya? Ini kulit yang ciptaan Tuhan. Saya benar-benar menghargai. Jadi orang yang benar-benar mau kekolan dan kursus di sini, adalah orang-orang yang terpilih. Jadi kadang-kadang ada sepuluh orang yang masuk, yang terima cuma satu. Kenapa? Karena media yang akan kita gambar di sini adalah manusia. Kita angguan dan kita hargai orang yang butuh profusionis. Untuk kegiatan kursus, diagendakan berlangsung selama empat bulan. Dan menggunakan kurikulum khusus yang telah disusun oleh Kent Tattoo Studio. Yang terdiri dari teori dan praktek langsung, gila tangan dengan kurikulum yang sesuai untuk menempa para peserta kursus. Agar dapat menjadi seorang profesional setelah menyelesaikan pelajaran di Kent Tattoo Studio. Menurut Kent, mereka nantinya selain bisa bekerja di tempat-tempat studio Tattoo, mereka bisa juga membuat usahanya sendiri. Istilah kerennya, kerajaannya sendiri, menurut Kent. Setelah saya memberi pelajaran ke mulih-mulih yang ada di sini, Tattoo bukan hanya untuk menggambar atau menggambar rata. Tapi insya Allah dengan membuka pembelajaran di sini, pembelajaran cara gambar, tata medikal juga kita ajarin. Keberdihan, kekehatan, karena kulit ini bukan media kertas atau apa setelah kita gambar, kertas kita buang. Bukan, tapi kulit yang berada di hidup untuk 20 tahun rungana. Kita memberi pelajaran secara teknik, gambar, mental dulu, keduanya gambar, ketiganya proses ini secara buka tattoo, setelah itu baru medikal. Setelah itu beres, jadi deal, baru nanti untuk membuka lahan manajemen. Gimana sih untuk membuka manajemen saya setelah bisa tattoo ini, saya mau di gimana? Dari situ sudah ada semua. Setelah itu biasanya kita tampung dulu di sini, insya Allah ada studiot-studiot atau yang lain, link-linknya kita, dia bisa bekerja di situ. Setelah bisa bekerja untuk pengalaman, dia membuka kerajaan sendiri. Jadi jangan diem di kerajaan, jadi prajurit. Saya tidak pernah suka seperti itu. Jadilah, Anda sebagai raja di kerajaan yang kecil. Oke, sementara ini kamu mendomplein dulu dalam arti kata, benalu dulu. Mencari pengalaman, 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 pengalaman. Setelah dapat pengalaman itu, bukalah kerajaan sendiri. Nah, itu pembelajaran di sini. Wisnu Ganda yang merupakan salah satu alumni dari Kent Tattoo Course, mengungkapkan motivasinya mengikuti kursus tattoo di Kent Tattoo Course. Selain untuk mencari uang di bisnis tattoo, juga untuk menyalurkan hobinya yang suka menggambar. Wisnu Ganda sekarang menjadi salah seorang tattoo di studio Kent Tattoo. Berbagai pelajaran telah ia dapatkan di Kent Tattoo Course ini. Yang sebelah sini, nama saya Wisnu. Saya salah satu alumni di sini, yang sekarang ikut jadi pekerjaan di sini juga sebagai seni mantatur di sini. Saya pertama gabung di... Bukan hanya ingin belajar mengenai seni tattoo-nya saja. Dia kini menatap karir untuk membangun bisnis tattoo-nya sendiri ke depan. Dengan harapan membangun imej tattoo ke arah yang lebih baik dan positif. Saya Wisnu pengen ngebawa tattoo itu jadi yang lebih baik, yang gak seperti yang orang-orang lihat, yang dimasukkan sebagian orang lihat. Kalau misalkan pandangan-pandangan seorang tattoo kan, pandangan-pandangan kelompok orang tentang tattoo itu tuh jatuhnya kayak preman, kayak gitu, ternyata enggak sebetulnya. Kalau misalkan dipakai buat yang mener, misalkan dipakai buat profession, atau misalkan buat nutupin luka, ternyata ada penuhnya juga, ada yang justru memperintah badan. Nah, di sini tuh jaman-jaman semua pengen, pengen juga nih, selain dari berbisnis, pengen nunjukin sama masyarakat kalau misalkan tattoo itu enggak, enggak selalu negatif. Tidak dipungkiri, stigma negatif masyarakat melekat kerat pada tattoo itu sendiri. Sekalipun, tattoo merupakan kegiatan seni bagi yang menikmati dan menerjuni bisnisnya. Amapun itu, Ken telah menunjukkan keberadaannya telah diakui. Pemerintah maupun pihak swasta, beberapa penghargaan telah banyak diraihnya, dari skala lokal sampai tingkat internasional. Dan akhirnya terakhirnya, mudah-mudahan di sini juga, saya berharap setelah adanya pemerintahan support sama tattoo di Indonesia, dan membuka lahan kerja untuk yang lainnya juga bisa lebih mudah. Tengah kayak jaman dulu saya, oh, jam-jam polisi, jam-jam apa, dan sekarang mudah-mudahan bisa lebih gampang. Terima kasih banyak kepada pemerintahan dukungan dari wali kota, gubernurnya, yang telah mengizinkan saya untuk bisa berusaha di sini, atas dukungan yang mudah-mudahan bisa saya pergunakan sepositifnya banget di sini. untuk menghargikan nama Bandung, insya Allah juga menghargikan nama Indonesia di mata dunia. dengan mendirikan Ken Tattoo Course ini, Ken bertujuan, niatnya hanya untuk berkarya dan memberikan kontribusi positif untuk masyarakat, bangsa, dan negara. dengan mencetak seorang status profesional dengan seluruh aspek dan seni yang terkandung di dalamnya. Ya, kembali lagi. Luar biasa. Luar biasa sekali ya. Tapi ini kita tadi lanjutin lagi ya, Kang Ken belum jawab gitu. Bagaimana cara merubah mindset masyarakat awam yang menganggap bahwa Tato atau seni Tato itu masih apa ya dianggapnya negatif. Dulu emang saya pernah mengalami seperti itu juga, waktu tahun 87-89 ternyata kembali ke kita sendiri, sebagai artis Tato nya sendiri. Mungkin zaman dulu artis Tato itu sebelum menato dia mabuk dulu, terus setelah ditato kliennya juga ikut seperti itu, terus keduanya juga menunjukkan kekuatan, terus dari fasilitas alatnya juga tidak memadai gitu. Nah, yang akhirnya kulit kita tidak dihargai, menghargai kulit, terus si artis Tato nya juga mabuk, ya akhirnya seperti itu. Akhirnya negatif. Mungkin setelah ditato menunjukkan kekuatan. Tapi kalau sekarang udah enggak gitu. Sekarang lebih ke seni, lebih ke istilahnya fashion, keindahan. Betul. Nah, alhamdulillahnya juga sekarang dibantu juga sama orang-orang Vigo seperti artis. Dia bertato, terus arahnya ke fashion. Insya Allah juga kesananya menjadikan Tato itu positif gitu. Oke. Kalau bisa dianggap negatif, ya mungkin jaman dulu. Jaman dulu dan jaman sekarang. Dan perbedaan dari jaman dulu dan juga jaman sekarang adalah seperti yang disampaikan Kang Ken barusan, dari alat gitu ya. Dulu sampai sekarang bedanya? Beda. Kalau dulu biasanya orang kita bikin sendiri. Jadi karena Tato ini identiknya bukan ke arah seni juga, tapi ke arah medikalnya juga. Dulu sampai ke dalamannya titik lebih dari dermis gitu. Kalau sekarang memang alatnya khusus kita impor dari luar. Oke. Sampai ke dermis saja. Oke. Dari lapisan luar saja? Ya. Oke. Sudah ada penelpon? Sudah ada yang langsung di 721-3801. Ada yang mau nanya-nanya juga ya. Tapi kalau perkembangan dari Tato nya sendiri Kang ya. Dengan sekarang juga banyak makannya berubah menjadi fashion ya. Itu di tahun berapa? 2000 kah? Karena di luar juga. Kalau di luar sih kita sudah tidak membahas. Karena memang sudah banyak gitu ya. Ya. Kalau sekarang juga atlet di Indonesia sudah mulai. Ya. Bukan dari dunia intern saja gitu. Kita angkat luar dulu. Sudah dah. Halo selamat pagi. Halo selamat pagi. Sama siapa ini? Sama Boy di Pasir. Boy? Kang Boy di Pasir. Selamat pagi Kang Ken. Selamat pagi lagi. Kang Boy ini salah satu Mas Berto, masyarakat bertato bukan? Betul, saya salah seorang pengagum Tato. Pengagum seni Tato. Seni Tato, sejak kapan Mas Boy? Dan saya salah satu fans beratnya dari Kang Ken Ken. Wah aduh. Kas Boy sejak kapan bertato? Saya STM kelas 3 juga sudah ditato. Kelas 3 sudah ditato. Sekarang umur berapa? Ya. Sekarang umur berapa usia? Sekarang saya 38. 38 sudah banyak berarti Tato? Ya cukup lah. Tapi tidak sebanyak Kang Ken Ken. Itu tidak boleh melebihi Kang Ken. Silahkan Kang Boy ada yang ditanyakan. Ya Kang Ken. Ya. Memang betul ya. Sekarang kan udah image di publik gitu kan tentang masalah Tato itu sudah agak sedikit positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Berkat Kang Ken Ken. Oh enggak juga lah. Barengan. Enggak, betul loh Kang. Betul, Kang. Betul, Kang. Pertama. Terus keduanya saya sangat-sangat bangga ya di masyarakat Jawa Barat khususnya orang belakang. Tato. Bisa merubah image Tato di masyarakat menjadi positif gitu kan. Saya kan pernah lihat juga beberapa kali di ajam festival Braga Kang Ken. Ya. Gitu kan. Apa namanya banyak sekali orang yang berdato. Tapi kan kalau gambarnya bagus itu menjadi sangat luar biasa gitu. Betul. Kecuali kalau gambarnya tengkorak. Gitu kan. 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 Kalau udah gambar-gambar. Memang kalau dulu image-nya agak ini gitu ya. Ya. Cuman. Saya. Apa namanya. Saya pengen belajar Kang Ken. Baik. Terus. Di mana saya bisa belajar. Alamatnya di mana. Gitu kan. Gitu kan. Nanti dijawab sama comment Kang Boy ya. Terima kasih banyak Kang Boy. Terima kasih banyak Kang Boy. Terima kasih banyak Kang Boy. Selamat sukses terus. Selamat lagi. Terima kasih Kang Boy. Ya. Langsung menanggapi apa yang ditanyakan oleh Kang Boy. Itu tentang ada pembelajaran juga ya. Tadi diliputan juga sempet dibahas ya. Di mana sebenarnya ini. Tato ini bukan asal aja gitu. Ya. Ada teknik-tekniknya dan don't try this at home ya. Betul. Jangan sembarangan. Betul. Nanti ambil. Tato sendiri. Tidak boleh. Karena itu Kang Ken. Ini beda dengan ini. Seni memahat beda. 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 Karena itu berbicara tentang bahwa Tato ada tekniknya. Kang Ken ini mendirikan sebuah sekolah. Sekolah seni Tato. Khusus Tato. Ya sekolah. Itu bisa diceritakan Kang Ken. Dulu Kang Ken membuka khusus Tato. Hanya ini aja perorangan. Tapi sekarang udah Alhamdulillah. Kang Ken membuka kelas disana. Terus Alhamdulillah juga dapat izin juga sekarang. Terus difokusin di khusus ini. Terus cara pembelajaran Tato disini bukan hanya untuk menggambar. Tapi? Tapi pembelajaran diri ke dalam. Oke. Seperti apa itu? Jadi pembuka rasa gitu pertama. Setelah rasa dibuka nanti ke arah gambar juga insya Allah bisa. Terus pendekatan juga biasanya artis Tato larinya bukan ke Hadul Binana saja. Tapi dua linknya. Oke. Segmentasi usia untuk si kelas ini sendiri? Sekolah. Ya dari? Minimal 18 tahun. 18 tahun ya? Sampai? Sampai bebas. 50 tahun? Bebas? Enggak lah sampai ya 50. Kalau sampai hari ini itu dibuka kapan sekolahnya kan? Dari kapan? Sebenarnya dari kemarin kemarin. Baru kemarin kemarin ya Alhamdulillah. Sekarang udah mulai pada masuk gitu. Berarti langsung dimonitor sama Kang Ken Ken atau ada pengajar juga gitu? Ken Ken dengan pengajarnya juga tim semua udah ada. Tidak ada. Nah biasanya kalau kelas ini membuka kelas ada administrasi ya. Biasanya. Bisa langsung aja ke Kang Ken. Langsung aja tuh lompok. Ada mister kalau langsung lompok ke Kang Ken. Jangan ke peran ofis ya. Oke. Tapi animo masyarakat sampai saat ini untuk belajar senita tuh seperti apa kakek? Alhamdulillah ada tanggapan baik. Karena kita ngambilnya ke positif mungkin ya. Sudah berapa yang terkumpul sampai hari ini? Ya mungkin masih sedikit ya. 8 kurang lebih ya. Nah tadi seperti Kang Bu, di mana senang Kang Ken? Alamatnya di Metro Marga Hayuraya. Jalan Venus Timur 10. Nomor 420C. Jalan Marga Hayuraya. Eh sorry. Di Marga Hayuraya. Jalan Venus Timur 10. Nomor 420C. Nomor 420C. Atau mungkin bisa langsung telepon? Hubungi Kang Ken? Langsung aja. Oh langsung aja. Boleh ya? Di Metro. Berarti kalau mau ditato juga studionya disitu? Disitu ya. Baik. Tapi banyak loh studio Kang Ken ini di Braga juga ada. Di Braga ada. Di Metro juga ada. Oke. Kita undang lagi di 721 3861. Ya. Kalau jaringan dari, maksudnya linknya dari Kang Ken Ken sendiri gitu ya. Siapa aja yang sekiranya pernah merelakan diri untuk Dia langsung ditato. Artis atau apa? Artis atau apa? Ya lumayan juga. Kayak Juppe. Oke. Juppe. Terus. Artis lokal Bandung seperti band gitu? Band siapa ya? Ada juga sih. Ada ya? Ya tapi lupa lagi. Banyak. Banyak. Udah banyak sekali. Udah banyak sekali. Tapi kalau bicara tentang yang men-tato gitu ya. Atau di sekolah tato itu kan suka ada alumni-nya dong. Alumni-nya itu nanti disalurkan kemana Kang Ken? Nah kebetulan Kang Ken insya Allah mau bikin franchise ini. Eh franchise. Ya franchise. Dasar kalau gitu saya sah. Siap. Oh jadi alumni-alumni yang memang sudah sekolah di seni tato Kang Ken ini Nanti disalurkan ke franchise-franchise ya. Tapi kalau misalnya dia mau buka sendiri juga. Tidak menutup kemungkinan gitu ya. Oke. Rencana kota-kota yang sudah menjadi sasaran dari franchise tersebut. Ada di kota-kota besar kah atau? Insya Allah. Atau ya sudah lah random aja gitu. Jadi kita udah setting kota-kota besar. Satu kota itu 5 tempat. Insya Allah ya. Satu kota 5. 5 studio. Baiklah. Keren banget ya. Saya daftar satu lah franchise. Sebagai? Sebagai apa? Sebagai art satu. Yang punya. Kita anggap lomong dulu yang sudah masuk di 721-3861. Selamat pagi. Selamat pagi ibu. Halo-halo Bandung. Ya halo. Dengan siapa? Dengan Heri. Kang Heri dimana Kang Heri? Soreang bu. Soreang. Mangga Kang Heri. Ini ada Kang Ken tato disini. Ada yang ditanyakan? Dia mau tanyakan ini. Ini ada Kang Ken. Iya. Saya kan dulu pernah di tato. Iya. Terus di buang jadi ada keroid gitu. Iya. Bisa ditimpah lagi nggak? Wih. Asalnya ada, dihilangkan, ngeliatkan tato. Pengen ditato lagi. Pengen lagi. Oke. Langsung dijawab aja Kang Heri. Bisa Kang Heri. Itu malahan pas di daerah keroidnya malahan nggak kerasa. Terus kita pakai bentuk efek-efek malahan kesatunya dimensi. Iya. Jadi bisa aja ya. Itu lebih bagus biasanya. Oh lebih bagus. Iya. Jadi dimana tato terus dihapus. Iya. Terus ditimpa lagi itu lebih bagus. Lebih bagus. Oke. Kalau kita mulai ke arah keroidnya kan udah besar. Itu dibikin efek jadi kesannya tiga dimensi gitu. Oh oke. Itu biasanya pemanfaatan. Itu bentuknya ke fashion. Ke fashion. Iya. Nah kalau ngomongin fashion atau apa ya sebutannya mungkin lebih banyak ke gambar kah atau nama. Oke. Karena yang saya tahu juga sekarang justru kalau iya bukan hanya gambar naga gitu ya. Atau gambar di sini rumah makan padang gitu ya. Jadi kadang-kadang ada juga yang di lengannya nama anaknya. Anaknya. Anak pertama. Atau istri gitu. Kalau menurut Kang Heri yang lebih fashion tuh yang seperti apa? Jadi biasanya kalau klien datang ke tempat kita satu konsultasi dulu. Konsultasi? Ya kita kasih tahu konsep dulu. Setelah konsep baru ke fungsi. Oke. Fungsinya apa baru kualitas. Sementara ini di tato itu ada tiga macam. Tiga macam? Ya satu filsafat. Filsafat? Iya. Kedua menutupi kelemahan dan tiga fashion. Kalau filsafat sendiri? Nah kalau misalnya filsafat itu biasanya pertama dari menutupi kelemahan biasanya bekas luka. Oke. Ataupun silulit ditutup. Flek-flek. Terus tato sendiri ini bisa diarahkan bukan ke bentuk gambar aja. Hmm. Misalnya dia punya flek putih terus diwarna kulit. Ngebantu. Masa tuh pano ya pakai ini tuh. Pakai tato. Ilang. Dari menutupi kelemahan itu baru masuk ke filsafat. Oke. Baik. Satu lagi? Satu lagi yang fashion? Ke filsafat baru ke fashion. Kalau filsafat itu biasanya kayak misalnya saya unsurnya apa? Misalnya unsurnya api. Pakailah bentuk air gitu. Disini jadi keseimbangan. Jadi ke energi positif buat kitanya. Oke. Ternyata gak hanya asal tato ya? Ya. Enggak. Jadi harus ada apa ya. Kalau bahasa kerennya filosofinya. Filosofi ya. Jadi sebelum men-tato tuh harus dipikir-pikir dulu. Tapi terakhir mungkin Kang Ken sebelum kita iklan ya. Sebelum kita iklan. Kalau menurut Kang Ken sendiri gitu ya. Apa yang harus dilakukan orang untuk pertama kali ketika saya ingin ditato? Tapi dijawabnya nanti. Tapi nanti ya. Setelah beberapa iklan berikut ini. Ya. Oke. Menarik ya. Kita juga masih pengen nanya-nanya ke Kang Ken. Nah ini yang tadi fashion. Oke. Tadi kan ada tiga kan. Filosofat. Menutupi kelemahan. Menutupi kelemahan. Dan juga tato fashion. Nah kalau tato fashion ini seperti apa? Oke. Mungkin kalau zaman dulu menutupi kelemahan atau filsafat. Simbol jadi kayak pereman ataupun banyak kayak simbol. Nah dengan adanya fashion ini mungkin yang tadinya beranggapan negatif insya Allah jadi positif. Ternyata tato itu ada fungsi gitu. Apa itu fungsi? Kayak ya di fashion ini gitu. Misalnya perempuan itu biasanya main dari pakaian style setelah adanya tato ini bermain di fashion. Misalnya di pinggang ataupun apa. Dan fashion ini biasanya karena fungsinya banyak. Contoh gambar misalnya. Ada gambar naga di sini. Terus di sini badan pesawatnya diginiin gerak di sini. Oh iya. Ya betul-betul. Ini fashion ya? Ya. Terus penempatan gambar layout atau terletak. Mesti diperhatikan juga. Keduanya juga karakter bentuk mukanya juga ke bentuk gambar. Mesti disesuaikan. Oh jadi enggak sembarangan ya? Kalau karakter mukanya melankolis gak mungkin di sini gambar naga gitu ya? Kalau di kentato bikinnya. Tapi kalau di tempat lain gak tau. Jadi emang mesti ada aturan mainnya. Jadi jangan sampai mukanya sangar. Sedih gitu ya? Ya pangar gambarnya love. Nggak mungkin pas. Nah mesti disesuaikan dengan bentuk karakternya tersebut. Nah biasanya untuk fashion ini perempuan lebih banyak daripada laki-laki peminatnya. Oke. Dia 60% perempuan 40% laki-laki. Kalau laki-laki biasanya apa? Filsafat? Bukan. Kalau tetap di fashion. Karena udah ada tato ke arah fashion ini perempuan lebih banyak gitu. Oke. Maksudnya. Durasi. Biasanya durasi untuk proses. Menato. Ya. Tergantung besar kecilnya. Jadi ada ukuran segini kurang lebih bisa 2 jam. 2 jam? Ya. Kalau selama ini di kentato ada gak yang istilahnya komplain gitu? Dan bagaimana cara? Atau justru pengen menghilangkan? Iya betul. Pertama alhamdulillahnya juga disini emang dibutuhkan konsultasi. Jadi gak klien misalnya dateng langsung kita tato. Enggak. Kita konsultasi terus balik lagi. Balik lagi berapa kali baru deal. Setelah itu baru kita tato. Dan kita menyarankan ini edik loh. Setelah ditato satu kali siap untuk kedua, ketiga, keempat. Dan ini bukan temporer ya? Bukan. Oke. Jadi permanen ini harus benar-benar real. Mesti benar-benar kita kasih tau lebih dalam gitu. Oke. Nah tadi seperti yang saya tanyakan ke Kang Ken. Untuk mungkin yang sekarang ini tertarik ingin ditato. Apa sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh seseorang yang ingin menjadi salah satu anggota Mas Berto? Atau masyarakat bertato? Selain keuangan ya? Selain keuangan. Iya dong. Kalau keuangan udah dijamin tergantungan Kang Ken. Apa Kang Ken? Silahkan berbagi. Pertama ya, sehat walafiat dulu dong. Sadar. Terus gak ada tekanan. Keduanya jangan narkoba pas saatnya ditato. Terus istirahat lebih banyak 8 jam. Manfaatnya itu apa? Biar gak bleeding ya? Bleeding? Apa itu? Biar gak pendarahan. Pas saat proses tato. Jadi yang pas ditato mabuk itu salah sebetulnya. Salah ya? Jadi mesti sadar sehat walafiat. Terus tidur 8 jam gitu. Oke. Terus di atas 18 tahun. Di atas 18 tahun. Tapi selama ini ada yang dibawa 18 ke Kang Ken? Enggak ada. Enggak ada. Jangan. 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 Dicarankan tidak boleh. Itu dia. Jadi kalau anda memang tertarik untuk mengenakan tato di badan anda, tubuh anda, itu tadi ya tipsnya harus sehat. Sehat walafiat. Betul. Ya sadar. Dan juga sekali lagi seperti yang disampaikan oleh Kang Ken bahwa sekarang ini ternyata memang yang namanya tato itu tidak selalu identik dengan negatif. Karena seperti yang dijelaskan oleh Kang Ken ternyata positif gitu. Artinya tidak selalu identik dengan preman gitu misalkan seperti itu. Tidak. Kalau untuk zaman sekarang kita harus merubah mindset kita bahwa yang namanya tato merupakan seni yang tidak ada hubungannya dengan negatif lah. Ya premanisme dan segala macamnya. Terima kasih. Baiklah Kang Ken. Oke. Saya selalu dengan studio Ken ya. Betul. Terima kasih banyak. Ada yang ingin disampaikan terakhir silahkan. Yang ingin mengikuti sekolah tato Ken silahkan. Yang ikut sekolah Karen ya mungkin ditunggu aja. Ditunggu aja. Langsung ke Marga Hayu tadi ya. Venus ya. Venus Timur. Sekali lagi silahkan dimana Marga Hayu. Marga Hayu Raya Jalan Venus Timur 10 nomor 420C. Baiklah ya. Marga Hayu Raya Jalan Venus Timur 10 nomor 420C. Silahkan langsung datang untuk anda pemirsa yang ingin mengikuti sekolah tato dari Ken Tato ya. Agar mengetahui lebih banyak lagi tekniknya seperti apa. Baiklah. Dan kita juga masih ada informasi ini tentang sekalian kita pamit juga ya. Oh iya. Jadi referensi buat anda yang di bulan Juni ini pengen menonton. Betul. Buat Kang Ken juga nih kalau misalkan akhir pekan ya mau menonton film gitu ya. Karena capek terus mentato orang nonton film aja Kang Ken. Karena sekarang di Bandung ini sudah hadir ya. Sudah hadir di studio atau di bioskop-bioskop di Bandung. Itu salah satunya adalah film Madagaskar 3. Nah ini adalah khusus untuk anda yang memang ingin mengajak keluarga untuk nonton film animasi. Mandagaskar 3 Europe's Most Wanted telah hadir. Tapi nanti memang per 8 Juni 2012 akan hadir di studio atau di bioskop-bioskop kesayangan anda di kota Bandung. Tapi kalau satu lagi ada? Ada. Ini juga memang diambilnya dari kisah Putri Salju. Bukan hanya kue ternyata. Yang terkenal dengan banyak sekali tujuh kurcaci ya. Betul. Ini ada Snow White and the Huntsman. Oke. Jadi sudah tayang. Sudah tayang? Sudah tayang. Jadi tinggal di cek aja. Betul. Studio mana atau bioskop mana yang menurut anda nyaman. Tapi kalau untuk Snow White and the Huntsman ini, ini bukan film animasi. Justru ini adalah buat anda yang penasaran. Dalam Snow White biasanya kita nonton kartun gitu ya. Nah kalau ini mah? Berbeda. Berbeda. Justru film orangnya gitu. Mari kita nonton Kang. Siap. Kita tahu nanti ada inspirasi. Betul. Langsung ada inspirasi bikin Tato Snow White. Baiklah. Baiklah. Ya sudah kalau begitu selamat berakhir pekan. Selamat nonton film-film yang sudah tadi kita referensikan. Dan nonton terus Halo Halo Bandung. Ya. Hadir setiap hari. Setiap hari hanya di Bandung TV. Bersama saya. Arsal Alrazi dan... Widi Sulistia. Terima kasih Kang Ken. Halo Halo Bandung pamit. Selamat berakhir pekan.